Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Ryan di .net kali ini saya ingin menyampaikan sedikit cuplikan ataupun ringkasan dari acara photography tour yang dilaksanakan pada tanggal 21 April melalui zoom webinar acara ini diperkaksai oleh forum fotografi semarang bursa kamera dan sportak advertising oke ikuti ya jadi mungkin bagi teman-teman yang biasa pakai zoom meeting mungkin punya kita agak beda karena kita bukan pakai meeting lagi kita lebih ke zoom webinar jadi kalau mungkin kalau bahasa offline-nya mungkin seminar ya tapi kalau di online kita dari zoom itu menyebutnya webinar jadi mungkin lebih bisa fokus karena yang terpapar di screen teman-teman adalah tentang presentasinya kita sama para panelis dan pembicara jadi lebih enggak enggak kayak meeting kan biasanya banyak kan apa tapnel-tapnel yang ini akan fokus ke pembicara dan ke materi jadi teman-teman ada dua kolom di bawah itu ada Q&A dan chat jadi kalau misalnya mau nanya langsung aja ke Q&A dan kalau mau ngobrol di chat jadi sama aja cuma kita ada kolom setiap sendiri yang untuk khusus pertanyaan jadi nanti ada lima lima buah merchandise keren dari busa kamera yang di bagian setiap session dari foto grafi from home itu mas Hanan oke ikut tur biasa itu kan ini bangunnya juga siang jam 8 dapetnya apa kadang ya ini apa spot-spotnya ya kurang menarik juga gitu saya sebenarnya lebih senang makanya ya nanti kalau sudah naik apa covid sudah selesai gitu ya pengen kadang ini ikut Mbak Rayani gitu apakah di dalam negeri ada ada juga mau di luar negeri ada juga teman-teman mau lihat mana nih ada di sini ada Nepal ada Myanmar ada keren semua tuh Mbak semua Mbak semua Mbak kita masih lima jam lagi Mbak oke nah ini teman-teman yang mau ke Papua harusnya Agustus ini iya nih tapi karena covid ini festival lembah baliem yang ke berapa ya sekarang kayak udah 30 ya nah itu ditiadakan tapi mungkin buat tahun depan mungkin bisa bisa dikunjungin lagi nah kalau misalnya saya buat trip ke lembah baliem itu antar lain ke sini pot wajib lah ibarat ini mungkin ya 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 pot wajib lah itu konsep ya Mbak konsep di kampung gak Mbak nah ini pernah konsep di kampung tapi ini di ini nih ini di kilise nah ini kalau orangnya tidak kuat jalan tidak dilakukan karena kilise ini 3 jam tracking wow ya mantap oke banget dia bakar batunya tuh lebar jadi ya lebih ini tapi kalau yang di kanan ini ini pas festival pas festival ya nah ini juga pas festival ya kan kemudian nah ini yang alamnya kalau ke Papua ke Lorenz ya Mbak ya ya Taman Nasional Lorenz nah ini kalau di awal itu jadinya seperti salju ya dari utama dari jauh nah begitu kita dekatin ternyata itu adalah batu-batu putih ternyata ya 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 nah seperti ini yang di kiri jadi yang di kanan itu dari jauh kemudian yang di kiri itu adalah dari dekatnya seperti itu ini danau ini kan ya Mbak ya danau Habemah ya danau Habemah sebuah foto itu tetap jangan menyalahin aturan atau bahkan saya katakan apakah dia biasa juga di perahu ini gitu kan jangan sampai itu eksennya travel photography ya Mbak gitu Mbak iya jadi jangan sampai kita ya sah-sah saja kita meng-create karena memang kondisinya kita gak mungkin nongkromin dia mungkin satu bulan kemudian baru dia kita lihat dia nongkrong di perahu ini gitu kan sementara kita hanya punya waktu satu hari dua hari sehingga kita terpaksa mau gak mau kita meng-create oh sunrise jadi pagi-pagi kita mereka biasanya yoga kemudian ada ritual doa tapi lebih banyak ke yoganya lah mereka berolahraga gitu gitu nah ini antara lain yang hiasan-hiasan holy di para nasi itu rata-rata begini jadi unik culture-nya itu beda-beda dibanding dengan yang klinik matura yang di di Frindavan atau di Delhi atau di Jaipur itu beda-beda lucu ya ini anak-anak mudanya aku boleh style seperti ini kreatif dari teman-teman mungkin ada masukan kenapa sih ikut fotografi tour selama ini gitu kan ini teman-teman bisa komen di chat nih mungkin biar buat masukan nih belum kayaknya banyak-banyak jawaban D ini nyanyangan si dia ikut jadi 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 ketakutan kita tentang oh Iran itu mengerikan perang itu gak ada sama sekali saran budgetnya itu belum di chat tadi sekisaran budgetnya itu terakhir saya belum mengadakan kenaikan sampai harusnya dengan trip April ini dari itu masih sekitar 14,8 sekitar 15 juta di luar tiket oke berapa hari itu mbak sorry mbak itu sekitar 9 hari PP 9 hari PP itu di luar tiket karena tiket itu tergantung kita naik apa kalau yang di bulan Oktober lalu itu kita naik Emirates itu sekitar 11 juta PP kemudian bisa flow gak gitu kan visa on arrival bisa di Iran bisa tapi tidak disarankan karena bisa juga itu ditolak kedua lama banget jadi kita bisa jadi mungkin 2-3 jam hanya untuk antri visa on arrival itu dan biayanya juga lebih jauh lebih mahal visa on arrival daripada kita urus di Indonesia jadi paling aman tadi ya sekarang udah ada visa ya mbak ya iya udah ada visa tapi ya visa nya tidak seperti India ya ke India kan kita visa aja langsung palit udah karantin tapi kalau visa nya Iran itu kita tetap harus urus ke dutaan mahal murah mahal murah coba pelajari dulu itinerary nya ya kan kemudian termasuk makan gak gitu termasuk tiket penerbangan gak itu perlu diteliti di awal gitu kan jangan sampai wah saya gak bawa duit makan nih gitu kan jadi kurang kurang teliti kemudian nih jadilah peserta bijak bayar DP penerbangan biaya tur karena karena penting banget karena ada saya tuh sebenarnya termasuk sangat longgar gitu ya dalam arti gak saklet banget akal sekian harus bayar akal sekian harus bayar yang penting komit mau ikut itu nyicil sampai hari berangkat juga gak masalah gitu kan oke tapi pada saat memang komitmen jangan sampai udah kita udah mau berangkat batal terus minta minta balik itu repot nih karena apa kendaraan udah kita bayar hotel udah kita book biasanya deadline nya sampai berapa lama tuh mbak kalau misalnya kalau hanya tinggal ya mungkin tinggal sepertiganya atau berapa kadang-kadang pun pada saat di bandara baru dilunasin loh oke memang mbak Ray gimana itu akan sangat berbahaya banget tuh buat iya jadi balik lagi itulah deg-degannya saya ya gitu jadi kalau teman-teman mau umur saya panjang jadi tolong tolong biaya misalnya biaya pelunasan itu dilunasi sesuai dengan komitmen kita tapi kan balik lagi saya kadang-kadang kan ya sudah lah tapi tapi pernah pernah kejadian pernah kejadian gitu kan bahwa kita udah mau berangkat di bandara tiba-tiba batal dan itu dia belum lunas gitu kan akhirnya ya pelan-pelan kita kasih pengertian bahwa ini harus dilunasi karena sudah bayar ini bayar itu gitu kan ya akhirnya dilunasin sih walaupun nyicil gitu kan tapi ya sudah lah gitu kan tapi ya itu lebih nyaman kan sebenarnya sebagai tour leader itu pelunasannya itu di awal ya itu lebih komitmen juga sih ya jadi berangkat mau enggak lunas dulu deh kenapa ini menyangkut yang lain gitu bukan menyangkut saya aja gitu kan menyangkut teman-teman yang lain gitu seperti itu gak mungkin juga saya ini gara-gara dibatal nih kamu nambah dong gitu kan gak mungkin gitu kan jadi mohon kadang-kadang mohon pengertiannya juga makanya saya katakan bisnis ataupun usaha seperti ini adalah sebenarnya kepercayaan itu tadi dibalik lagi percayaan ya mbak sorry ini ada yang tanya pembedanya sama tour lain dengan tour mbak rei ini apa tur yang lain nih contohnya apa nih misalnya mungkin saya sama mas ranar gitu gak tau nih ada dari mas mungkin mbak rei apa kalau diantara fotografi tour sendiri ya sesama kita yang adanya sebenarnya sih sama aja balik lagi itu tadi teman-teman nyamannya ke siapa sih dan destinasi kan banyak ya mbak bisa jadi peserta saya sendiri peserta ikut ke saya sendiri pun kadang-kadang oh iya kadang-kadang dia ikut A kadang-kadang ikut B kadang-kadang ikut C ya itu buat saya sih gak masalah gitu kan gak ada ibaratnya oh kamu gak boleh ini enggak suka ada yang kayak gitu tuh mbak dari kota Pekara nah jadi dari dari Katmandu ke Pekara ini dulunya sebelum gempa jalanannya masih bagus bisa ditempu sekitar 7-8 jam lewat darat tapi begitu saya setelah gempa tahun 2016 balik apa 2017 ya terakhir nah itu jalanan sudah mulai hancur jadi yang tadinya 7-8 jam jadi 10 jaman oke apabila rencana nih rencana saya bulan apa bulan Oktober akhir nanti ada rencana mau bawa lagi ke Nepal tapi masih pertimbangan apakah akan ke Pekara ini atau tidak kalau misalnya ke Pekara saya akan lebih ajurkan lebih prefer dengan naik pesawat jadi terlalu lelah kalau misalnya dengan kondisi jalanan seperti itu ajur-ajurutan itu selama 10 jam kasihan jadi dia mau 1 dolar dia paling teriak-teriak aja 1 dolar 1 dolar gitu kan oke gitu kan jadi biasanya sih kalau misalnya mau borongan ayo bareng-bareng aja nanti kita kumpulin ini langsung tapi kalau misalnya ada yang mau spesial untuk ini ya silahkan tapi harganya berkisar seperti itu gitu nah kayak ibu-ibu seperti ini mereka tidak minta uang Mbak Rey ini sebelum masuk Myanmar ada pertanyaan itu biaya berapa Mbak ke Nepal sama biasanya berapa hari oh ya ke Nepal ini saya biasanya sekitar 8 hari PP itu sama dengan ke Pukara nah ini kan terakhir udah sama Pukara ya 8 hari ya 8 hari 9 hari lah PP tapi kan ini terakhir-terakhir ini ini banyak keluhan nih Mbak kalau buat trip itu yang pendek-pendek aja dong yang cutinya itu gak banyak gitu ya tergantung kondisi lah nah ini kemudian peserta juga saya melihat usia juga kemampuan fotografinya kemudian kemampuan fisik dan berapa orang pesertanya jadi di awal memang sebaiknya bertanya apakah ada trekkingnya apakah jalannya jauh apakah medannya harus menanjak apakah ya macam-macam kondisi kondisi di lapangan kita harus jujur pada peserta jangan sampai dan peserta juga selalu saya tanyakan ada sakit ini gak sakit yang memerlukan penanganan khusus kemudian apakah adalah pantangan makanan apakah ada mungkin gak dia gak mungkin gak makan nasi mungkin gak makan ikan oh iya itu juga penting ya Mbak ya yang non teknis apa teknis dan non teknis ya iya kemudian usia juga gitu ya dianjurkan untuk anak-anak bisa ikut tapi di atas 15 tahun yang senang arsitektur disana bagus banget yang alamnya yang alamnya bagus banget dan yang paling menarik adalah stasiun-stasiun keretanya gitu itu bebas motret di stasiunnya Mbak bebas masih oke masih banyak ini oke ini udah slide terakhir ini udah slide terakhir ya oke ini Mbak tadi slide yang kamera deh Mbak aku mau lihat nah ini Mbak jadi mungkin diceritain tentang kelengkapan motret ini habis itu bisa kasih penutupan oke nah ini ya kelengkapan motret yang kadang-kadang penting banget di dalam fotografi tour oh masuk masih mantau luar biasa pengalamannya Mbak Reh salam kenal salam kenal bisa dibuncurin gak gak ada siapa lagi ini Mbak rame banget alhamdulillah terima kasih untuk partisipasi teman-teman semua oke terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti acara fotografi tour melalui webinar ini dan terima kasih buat Mas Andi dan Mas Ranar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh